Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan didukung oleh Radio Muara Dan saat ini juga diinformasikan bahwa kita siaran di Radio Muara Jakarta Dan bisa didengarkan di Radio Muara DSS Subang Juga Radio Sukabumi Radio Pantai Selatan, RPS ya Ganitri juga ya Radio Ganitri, Sukabumi juga ya Jadi Jakarta, Subang, dan Sukabumi Luar biasa Jadi kerja bareng dengan ICF kembali hadir Dan tema kita adalah Vaksinasi dan prokes Sarat penting ubah pandemi menjadi endemi Nah narasumber dari ICF sudah hadir Dan dari kami juga pastinya akan memperkenalkan Yang pertama ada narasumber kita ada Bang Zed Selaku Bang Jait Bang Jait atau Bang Zed? Aku Zaid Balita Zaid Bang Zaid Baik, beliau adalah sarjana hukum selaku praktisi hukum Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Mbak Dita Sehat Bang Alhamdulillah sehat Sehat Mbak Dita Alhamdulillah Sama seperti abang kita ya Alhamdulillah Super jumbo kita Mantap dong Oh iya Dan para sahabat Ada narasumber yang kedua Yaitu adalah Bang Saiful SH Beliau pengamat kebijakan publik Tapi melalui Bypon ya Para sahabat juga boleh Nanti menghubungi kami Di 0878 48693 Atau 0878 38693 Nah Abang Zaid ini mungkin Akan menyampaikan dulu nih Bang Sebagai salam opening dulu nih Siaran kita kali ini Bang Silahkan Oke pertama-tama Terima kasih kepada ICF Dan Radio Muara Yang sudah mengundang Saya kemari Itu sangat-sangat luar biasa tentunya Alhamdulillah Di tengah kesibukan abang pun Bisa menyempatkan waktunya Terima kasih juga dari kami Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Mungkin itu salam sambutan Salam kenal Saya Zaid Selebihnya Kalau teman-teman Ingin melihat profile Silahkan bisa diakses Di pengacarazaid.com Gitu kira-kira Oke baik Pengacarazaid.com itu Para sobat bisa mengaksesnya Biar-biar tahu juga Biografi beliau ini Sebagai apa dan bagaimana Nah Beliau kan memang praktisi hukum ya Dan para sobat Memang Inilah kenapa ICF Mengundang Narasumber kita kali ini Karena Seperti pemerintah Yang sudah mengumumkan Bahwa pemerintah juga Sudah siap Mempersiapkan Untuk mengubah Status Dari pandemi Menjadi endemi Karena kita juga Level-levelnya Sudah mulai berubah ya bang PPKMnya sudah mulai berubah Dan tentunya disini Kesiapan Dari masyarakat itu sendiri Memang diperlukan Apa dan bagaimana Dan terutama Ini Vaksinasi terus juga digencar Dan Terus juga Masyarakat Harap melakukan Vaksinasi itu Dan juga Kita tahu bahwa memang Bukan maksud Mempersulit Tapi memang Sejatinya Vaksin itu Sekarang sudah mulai Sebuah Keharusan Keharusan gitu bang Siap Oke Untuk Lebih lanjutnya lagi Jangan kemana-mana Para sobat Kita akan ngobrol Lebih banyak lagi Tentunya tetap Stay tune di Radio Muara Setelah yang satu ini Balik lagi Lita dan Bang Zaid Di Mantap Ngobras Ngobrol Santai Baik para sobat Radio Muara Jakarta Para sobat Radio Muara Subang Dan Para sobat Radio Ganitri Dan kita Masih Di Ngobras Ngobrol Santai Perseman dari ICF Indonesia Care Forum Narasumber kita ada Bang Zaid Masih ada disini Stay ya Bang ya Siap Siap Oke mantap Beliau adalah Praktisi hukum Dan juga di ujung telpon sana Ada Mr. Wujo Atau Pak Saiful Esa Beliau adalah Pengamat Kebijakan Publik Tema kita adalah Vaksinasi Dan Prokes Syarat penting Ubah pandemi Menjadi endemi Assalamualaikum Pak Saiful Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wah apa kabar Alhamdulillah Sebaliknya gimana nih Pak Saiful Alhamdulillah Kita sudah lama tak berjumpa Dan pembahasan kali ini Lebih menarik Pak Saiful Pembahasannya Mengenai Vaksinasi Dan Prokes Syarat penting Ubah pandemi Menjadi endemi Karena memang Sekarang sudah mulai Agak kendor sih Pak Karena memang Tidak pengetatan lagi PPKM itu tadi Pengendoran juga PPKM Artinya Apakah semangat kita Jadi kendor Bahkan Jadi Terabaikan Bagaimana Pak Saiful Silahkan mungkin Akan disampaikan Sapa salam terlebih dahulu Di awal jumpa kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Oh iya Pak Saiful Ada narasumber kita juga nih Mas Said nih Iya Oke Salam kenal Salam kenal juga Bang Saiful Iya Dia adalah seorang Lawyer Cukup Popularitasnya lumayan Luar biasa Luar biasa Kita jadi malu Dipuji kayak gitu Bang Saiful Salam kenal Bang Saiful Salam kenal Bang Saiful Salam hormat Iya Salam hormat Terima kasih Kepada Indonesia Air Forum Iya Dan Kepada di Luara Yang telah memberikan waktu Kita Ngobrol Cenggat Oke Oke Itu penting Untuk Pandemi Supaya menjadi Indemis Betul Betul Ya Halo Ya silahkan Pak Saiful Langsung materi Atau bagaimana Baik silahkan Kita langsung ke Pembahasan materi saja ya Untuk Tema kita Vaksinasi Dan prokes Harap penting Ubah pandemi menjadi endemi Seperti apa nih Penjelasannya Penjabarannya Iya Baik-baik Covid-19 Kita semuanya tahu ya Itu adalah pandemi yang Melanda Kurang lebih 2 tahun Dan sampai sekarang pun Statusnya masih pandemi Karena beberapa negara Masih terdampak Covid-19 tersebut Sehingga Dinyatakan Sudah ada pandemi Nah Pengertian pandemi itu Adalah Wadah penyakit Yang menyerang luas Ke beberapa negara Dengan gejala Dan jumlah kasus Serta kematian Yang sangat tinggi Dan terus meningkat Itu namanya pandemi Jadi Di Indonesia saja Nah Seberapa negara itu Sama Tertampak Covid-19 tersebut Maka dinyatakan Sebagai pandemi Terus penurut Dan Pada endemi Adalah Situasi Dan kondisi Dimana Suatu penyakit Itu tetap ada Akan tapi Jumlah kasusnya Tidak banyak Dan tidak mengalami Peningkatan Nah ini Pandemi Nah sekarang Situasi di negara kita Pandeminya kan Sudah mulai menurun Nah ini namanya Situasi Transisi dari Pandemi ke Pandemi Oke Lalu Apa langkah yang Diambil oleh Pemerintah Supaya Pandemi Menjadi Kenapa Karena virus ini Tidak mungkin Akan hilang Dengan waktu yang singkat Ya betul Karena kan Virus juga Yang makhluk hidup Kemarin Banyak ini apa Varian baru Ya betul Varian baru Yang bermunculan Selanjutnya Selanjutnya Supaya pandemi Menjadi Pandemi Itu ada Tidak hal Yang harus diperhatikan Yang pertama Tetap Penerapan Profes Profes itu Sikapnya Jangan sementara Tapi terus Keperanjutan Nah Profes hidupan kita Semua sudah tahu Ya 3M 3D Menjaga jarak Memakai master Menjuri tangan Dan lain-lain Itu selalu menjadi Prioritas Dalam semua Keputas Ya Disertai Keputasi Kepada masyarakat Luas Tentang Pentingnya Menjaga Kesehatan Ya Yang pertama Yang kedua Itu Vaksinasi yang berkelanjutan Itu tetap Di prioritaskan Jadi itu harus terus Sehingga mencapai Target Di atas 70% Yang mana Itu untuk Menengkapkan Daripada Sistem Imunitas Yang tinggi Dan berkelompok Dan Seluruh Masyarakat Indonesia Tidak Memang bisa Ya Harus Mendapatkan Vaksin Tentunya Dengan Standar Daripada Kesehatan Yang telah Dikentukan Dalam hal ini Adalah Kementerian Kesehatan Untuk Sitingnya Berapa persen Pak Sevo Yang sudah Yang sudah melakukan Vaksinasi Yang sudah Melakukan Vaksinasi Itu di Indonesia Itu sudah Hampir Memenuhi target Oke Oke Kenapa Karena Indonesia Ini kan Kemarin Mendapatkan Kujian Dari berbagai Macam Dunia Internasional Yang komunitas Internasional Merupakan Negara Terbaik Nomor 5 Dalam Menerapkan Vaksinasi Ini menjadi menarik Negara terbaik Karena Nurut Yang kenal Tapi Indonesia Ini Bisa Menyukarkan Vaksin Tapi Peneratan Vaksinasi Berbaik Ya Baik Orangnya Nurut Pro kontra Tapi tetap Kuotanya Cukup Signifikan Penambahannya Baik Lanjut Terus yang ketiga Supaya Pandemi Menjadi Endemi Oke Itu Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Untuk Sadar Diri Nah Sekarang Ini Tingkat Sadar Dirinya Sudah Bagus Tapi Terlu Dikontrol Terlu Ditingkatkan Kembali Terhadap Bahayanya COVID Dan Pentingnya Mematuhi Himbauan Dari Pemerintah Tentang Program Dan Peraturan Dalam Rangka Pengendalian Pandemi COVID Baik Contoh BDTM Prokes Vaksin Itu Terus Dikalakan Edukasinya Supaya Masyarakat Luas Yang ada Di Proses Proses Tidak Tahu Informasi Daripada Pandemi Menjadi Endemi Yang terakhir Menekan Terjadinya Peningkatan Kasus COVID Di Gelumpang Ketiga Ini kan Sudah Anteng-anteng Di Gelumpang Ketiga Supaya Vaksin Supaya COVID Ini Yang Bonta Maka Kita harus Menentu Itu Ketika Pening Masyarakat Berkonsertan BMI Oke Pak Saiful Halo Pak Saiful Agak terputus-putus ya Mungkin mencari Sesuatu Ya Oke Agar bisa Dimengerti oleh Para Sobat Baik Pak Saiful Ini Sebenarnya Tantangan juga Buat Pak Saiful Beliau Ini kan Bos Satelit juga Kok bisa Putus Pak Saiful Gimana Sudah Oke Sudah ya Oke Lanjutkan Silahkan Silahkan Yang terakhir Itu Perbaikan Sistem Digital Perbaikan Sistem Digital Oke Untuk Membantu Daripada Informasi Supaya Sampai Menyeluruh Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Baik itu IT OP Atau IOP Itu Diterima Baik Baik Terima kasih Sementara itu dulu Kita terima Dan Untuk Ada penambahan lagi Pak Saiful Oke Baik Nanti kita lanjutkan Kembali Nanti kita Nanti kita akan hubungi ulang Ya Pak Saiful Tetap Stay tune Terima kasih banyak Untuk Pembukaannya Dan menyampaikan Bagaimana pandangan juga Mengenai Vaksinasi Dan prokes Sarat penting Ubah pandemi menjadi endemi Terima kasih Pak Saiful Tetap stay tune Dan untuk para sobat Kita akan balik lagi Sotas yang satu ini Baik para sobat Radio Muara Jakarta Radio Muara Subang Radio Muara Ganitri Sukabumi Jadi kita Tiga siaran nih Bang Zahid Luar biasa Alhamdulillah Ada Bang Zahid Ternyata Sesuka Bumi Gayatri Mau ngikut Gitu kan Pengen denger suara Abang nih Yang fenomenal Seperti Pak Saiful Tadi menyampaikan Eh belum fenomenal ya Bang Tapi memang cukup Populer ya Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Nah para sobat Bang Zahid Ini adalah praktisi hukum Oke Abang silahkan bang Oh iya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang Salam luar biasa Salam semangat Salam sehat Selalu buat kita semua Yang balita Dan kawan-kawan semua Ini luar biasa ya Di streaming Langsung live Sukabumi Betul Subang Jakarta Wah luar biasa Aku sangat Sangat terhormat sekali Ini bisa diundang disini Mbak Lita Baik-baik Jadi gimana Mbak Lita Ya kita pembahasannya Dari ICF ini Mengenai Vaksinasi Dan progres Progres Protokol kesehatan Maksudnya ya Ini adalah syarat Penting ubah pandemi Menjadi endemi Sudah siapkah Kita menjadi endemi Ini Bang Zahid Harus siap ya Atau seperti apa Harus siap Siap gak siap Suka gak suka Sebenarnya ini Mbak Lita Nah kalau Aku boleh bicara Mbak Lita Boleh Dengan senang hati Abang ini bicaranya mahal nih Terima kasih Jadi jauh sebelum kita Mengenal vaksinasi Atau pandemi Abang berapa kali vaksin sudah Ah nanti kita cerita Oh baik Itu yang menarik Itu menarik banget Mbak Lita Jadi sebelum kita bicara Atau membahas terkait Pandemi Atau Pandemi menjadi endemi Nantinya Kita harus Tahu dulu Apa sih penyebabnya Itu Kenapa jadi pandemi Apa sih Apa sih pandemi Apa sih endemi Itu kan ada Ada wabah Yang WHO Udah menetapkan Bahwasannya Status Status Pandemi global Yaitu Covid-19 Nah itu Menjadi permasalahan Kita bersama Gitu kan Masuk tentunya Ke Indonesia Sudah setahun lalu ya Setahun lebih ya Dari Kira-kira itu 2 Maret 2020 ya Ya Pemerintah Langsung Apa namanya Memberikan status Memberikan status Statement Bahwasannya Ada 2 Waktu itu 2 orang yang sudah tertular Positif ya Dan positif Covid-19 Disitu Betul Nah Lanjut Dengan adanya Berita tersebut Pemerintah langsung sigap Disitu Mbak Rita Jadi langsung sigap Dan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Yang dimana Yang setelah WHO Menetapkan pandemik global Gitu kan Semua seluruh dunia Pandemik global Statusnya jadinya Covid-19 adalah Pandemik global Nah Lanjut Pemerintah juga Melakukan Siaga yang luar biasa Yaitu salah satu Yang tadi kusebutkan Menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Mbak Rita Yang mana Mengubah Dan menetapkan Indonesia ini Sebagai Covid-19 ini Di Indonesia Tentunya Sebagai Bencana Nasional Gitu loh Nah Dari penetapan Peraturan Apa namanya Keputusan Presiden Tersebut Timbulah Instrumen-instrumen Lainnya Di berbagai daerah Waktu itu Kapolri Kapolri Ida Majis Membuat Instruksi Himbawan Ini Surat Himbawan Ya kan Untuk melaksanakan Prokes-prokes Dan segala macam Dan adanya Di instansi-instansi Daerah terkait Melakukan Surat-surat Edaran Agar Meminimalisir Apa namanya Dan mencegah Covid-19 itu Tertular Gitu kan Bagi kita semua Nah Oh iya Dulu kan PSBB Dulu ya PSBB PPKM Sebelum PSBB Oke Itu induknya Dari Apa namanya Keputusan Presiden 120 2020 Itu Mbak Lita Jadi itu induknya Lanjut Yang tadi Mbak Lita bilang Adanya PPKM Adanya sekarang PSBB Segala macam Itu adalah Mengerucut Betul Gitu loh Payung hukumnya Ada di Keputusan Presiden Tadi Gitu loh Nah Lanjut lagi Ketika memang Covid ini Sudah mewabah Di kita semua Apa yang harus kita Sikapi Gitu loh Mbak Lita Yang tadi Mbak Lita bilang Saya dah vaksin Belum gitu Kan Jangan-jangan Dungasih Belum vaksin Lagi Oh iya Pertanyaannya Itu pertanyaannya Sesuai dengan Tema kita nih Vaksinasi Dan Progres Progres itu Karena syarat Betul Betul Jadi gini Mbak Lita Jadi aku Udah Boleh ya Kita cerita sedikit Oh boleh Jadi Kalau boleh jujur Mbak Lita ya Bang Saipul Dan pendengar lainnya Aku itu Salah satu Orang Yang tadinya Tidak percaya Sama Covid-19 Dari Dari Covid itu Muncul 2 Maret 2020 Di Statement Pemerintah Ada 2 orang itu Aku gak percaya Kenapa Aku masih muda Aku minum Multivitamin Terus Setiap hari Aku olahraga Gitu kan Gaya hidup sehat lah ya Gaya hidup sehat lah Ibarat kata Masa sih Masih Masih kena Covid Gitu kan Nah Awal-awal Covid itu kan Yang Ibarat kata Ada angka kematian Itu timbul Bukan dari daerah Rekan-rekan dekat kita Mbak Lita Tapi Jauh-jauh Maka dari itu Aku punya statement Yang begitu Antara percaya Antara percaya Gak percaya Gitu loh Gak percayanya apa Aku gak ngerasain apa-apa Fit-fit aja Iya fit-fit aja Tapi percayanya Ketika Pemerintah sudah Mulai siaga Gitu kan Dengan menetapkan Yang salah satu tadi Kusebutkan payung hukumnya Mulai Mbak Lita Nah Sampai akhirnya Setahun kemudian Di 2021 Ada varian baru Namanya Delta Oke Nah itu loh Nah Itu serangan kedua ya Serangan kedua Iya oke Serangan kedua Nah disitu Aku masih gak percaya Mbak Lita Tapi Kok teman-teman dekatku Innalillahi 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 Semua gitu loh Ibarat kata Hampir Tiap hari itu Di masjid Ada lima kali Itu Pengumuman luka cita ya Iya Oke Sampai akhirnya Ada Kawan kerabat Dekat kita Pas di Apa namanya Pas dicari Kenapa Penyebab kematiannya Adalah Covid Ternyata Pas dites Iya Abang sendiri Positif Nah itu 29 Juni Aku positif Covid Mbak Lita Bareng ya 29 Juni Berarti Pas lagi rame-rame nya tuh Pas lagi rame-rame nya Mbak Lita Pas lagi full-full nya tuh Pas lagi full-full nya itu segala Antrian di rumah sakit Antrian pemakaman Itu semua udah heboh Mbak Lita Abang sama keluarga atau abang saja? Aku sama istri Nah kebetulan kan Aku datang sama istri Nah 29 Juni itu aku tes Apa namanya Tes Sweb Itu sama-sama sama istri Mbak Lita Itu ada keperluan Atau memang sengaja Sweb Atau Ada tujuan lain? Iya Satu Di sisi lain Karena kandungan istriku kemarin Belum Belum hamil tua Nah dia masih kerja Dan dibutuhkan surat Sweb itu Untuk masuk kerja Gitu loh Awal-awal ada tujuan itu ya Nah terus juga Aku pribadi kan ada Apa namanya Sidang di luar kota Harus Ditunjukkan Sweb-seb itu Iya Sweb PCR dan lain sebagainya Nah pas kita Sweb Positif Gak lama dari itu Wah Di rumah itu Aku harus nyiapin oksigen itu Hampir 10 kali Gak bisa lepas 24 jam Mbak Lita Itu kan oksigen lagi susah-susahnya juga Bang Iya Benar Makanya di rumah itu Bukan 1-2 tabung oksigen Tapi Sampai ada 5 oksigen Mbak Lita Habis 2 Eh habis 3 2 itu orang-orang harus ini Kenapa? Kalau gak aku pakai oksigen Aku udah gak bisa nafas Mbak Lita Jadi Napas kita Itu udah gak bisa lewat hidung waktu itu Wah udah gak bisa nih Apa-apa Sampai akhirnya Gelembung sendirilah kita Asupan oksigennya gak masuk ke dalam Gak masuk ke dalam pernapasan Tapi Gelembung di tubuh kita Di badan kita Sampai segitunya ya Pak? Sampai tenggelam kita Ngedup oksigen Mbak Lita Itu Luar biasa Masa kritis tuh ya Masa kritis Aku emang udah nyatakan kritis itu Sama Nah Abis udah Udah gak bisa nyirup oksigen Kita Mbak Lita Larilah kita ke rumah sakit Di rumah sakit Masuk IGD Aku langsung masuk ICU Gitu Pertama IGD Tapi ketika aku lihat Udah penuh segala matem Antrian lama Segala matem Aku putuskan Aku ngeri sendiri dong Gitu loh Ini aku bisa sembuh Apa enggak ini Karena kan waktu itu pasien penuh Wah penuh banget Penuh Mbak Lita penuh sekali Iya itu pas serangan kedua itu Wah penuh sekali Benar-benar Penuh sekali itu Baik di RSUD Ataupun di rumah sakit lainnya Wah penuh sekali Nah ada satu rumah sakit Yang kita bisa Antri Ya 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 Penuh sih Tapi gak lumayan yang seperti Rumah sakit lainnya Gitu loh Tapi di GD kita Ditempatkan dengan orang-orang Covid-Covid Wah Semuanya Wah ini bisa sembuh gak ini Gitu loh Sementara Ada kekhawatiran Ada kekhawatiran Gitu loh Oke Nah pas disitu Aku kabur Mbak Lita Kabur dari GD Pokoknya Ah gak itu Udah kabur dari GD Ternyata keputusan ku kabur itu Menyebabkan Suatu krusial pada diriku sendiri Hampir mati aku Mbak Lita Oh gitu Iya Oke oke Berapa lama Itu cuman berjalan dari GD Itu cuman dua hari Aku kuat di rumah Oke Setelah itu udah selesai Oke Akhirnya aku dibawa ambulan Ambulan datang di rumahku Depan persis Padahal sejauh ini sebelumnya Sehat-sehat saja ya Sehat-sehat saja Infonya ketularan dari mana tuh Nah Ditelusur-terusur Istriku kan positif juga Lagi ngandung juga Tapi alhamdulillah Tujuh hari sembuh Nah pas ditelusur Dicek di GD GD kedua kan Di ronsen segala macam Eh ternyata aku punya Comorbid yang dulu Pernah punya paru Itulah disitu Jadi yang memberatkan Menjadi panjang waktunya Betul Betul Aku Sampai di rumah sakit itu 18 hari Mbak Lita 18 hari ya Iya Seharusnya situ udah normal tuh Seharusnya sudah sebut Harusnya udah normal Udah aktivitas lagi Mbak Lita tau gak Ini di rumah sakit kita Mbak Lita ya Di ruang ICU Itu kan Pasien covid semua Dihususkan pada saat itu Nah Orang meninggal ya Aku dengar Gitu loh Melihat Mendengar Menyaksikan Menyaksikan Bayangin Mbak Lita ada di Apa namanya Di suatu ruangan Iya Di ruangan itu Kita berjuang sama-sama Dengan penyakit yang sama Dengan penanganan yang sama juga Cuman bedanya ternyata Abang ada comorbid ya Ada comorbid Gitu loh Nah singkatnya Singkatnya Disitulah Abang positif Betul Setelah itu Kalau tidak salah Setelah serangan kedua itu Kembali gencar lagi Untuk vaksin Betul Nah itu dia Setelah kejadian itu Setelah covid itu Kualami sendiri Berserta keluarga aku Disitulah aku mulai percaya Bahwasannya Covid itu bener ada Gitu loh Apa sih Ininya Apa sih Supaya buat menghambat Perjalanan covid itu Ya salah satunya Vaksinasi itu Mbak Lita Baik Gitu kira-kira Mbak Lita Dengan ketahuan Abang Vaksinnya sudah ya Nah Itu kan aku Juni Baru selesai aku Pemulihan 3 bulan Apa namanya Juli ya Juli 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 akhir aku Juli ke Juli Ya Abang kena Juli akhir September Oktober Nah baru 3 bulan nanti Aku baru-baru vaksin Gitu Mbak Lita Oke oke Baik Tapi insya Allah sekarang udah sehat dong Alhamdulillah Oh mantap Alhamdulillah Mbak Lita Jadi Apakah harus melihat orang sakit dulu Ini baru percaya Nah Ini kan kita sharing pengalaman Diharapkan Gitu kan Dengan adanya cerita Abang tadi Betul Betul Diharapkan Diharapkan Ya kita Memang mengantisipasi sedia payung sebelum hujan lah Betul Artinya memang Covid ini Apalagi kita ada comorbid Itu sangat luar biasa Ganas Ganas sekali Ya Betul Nah apalagi nih Bang Dari pandemi Akan menjadi endemi Betul Nah artinya ketika kemarin Aduh copet 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 Kayaknya udah bosen banget kan Iya Sampai kita Mengungkapkan copet Covid segala macam gitu kan Artinya Ya sudah lah Oke kita mau siap ke endemi Yes Abang ada pemasukan Kira-kira persiapannya itu sejauh mana ini Nah itu 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 dia Artinya Dengan menghambat siklus Daripada Apa namanya Penyebaran Covid Ya tentunya Pemerintah udah sigap disitu Mbak Lita Persiapan-persiapan Iya Iya Yaitu dengan Apa namanya Membuat aturan Peraturan presiden Nomor 14 tahun 2021 Terkait Pelaksanaan Vaksinasi tersebut Gitu loh Oke Jadi vaksinasi itu Yang orang lain Wah ini gini Gini Itu memang sudah di Atur oleh pemerintah Sedemikian rupa Mbak Lita Dan aku kalau udah waktunya Nanti hampir 3 bulan Aku vaksin ikutan Ikut ya Iya Karena emang Emang Diatur juga kita Sebagai warga negara Diikut sertakan Wajib untuk Mendorong dan memajukan Kesehatan kita semua Jadi abang belum kemana-mana dong Aku Belum ke mall nih Jangan-jangan Belum Oh gitu ya Belum ke mall nih abang Belum ke objek wisata nih Ke objek wisata Yang masih bisa Dijangkau aja Mbak Lita Oh iya Tanpa harus pakai Peduli lindungi itu kan Liatus genteng Kita ngeliat rumah Yang penting segar ya Bang ya Oke Baik para sobat Jangan kemana-mana Tetap di Radio Muara Tentunya masih dengan ICF Indonesia Care Forum Dan Radio Muara Baik para sobat Radio Muara Jakarta Para sobat Radio Muara Subang Dan Ganitris Sukabumi Kita masih di dialog interaktif Atau ngobras-ngobrol Santai Persembahan dari ICF Indonesia Care Forum Dan juga Radio Muara Dan masih ada Bang Jad disini Yang tadi sudah Menggebu-gebu Sudah membagikan ceritanya Yang Ternyata Itulah yang memotivasi Beliau ini Untuk vaksin Dan beliau juga tetap Menjalankan prokes Karena sekali lagi Vaksinasi dan prokes Itu memang Sarat ya Sarat penting Ubah pandemi Menjadi endemi Baik Sebentar kita tersambung Halo Assalamualaikum 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 Pak Saiful Ini mungkin pembahasannya Kita lanjutkan kembali ya Tadi karena Pak Saiful Juga sempat Membahas Ada kemungkinan Serangan ketiga Karena kemarin Serangan kedua aja Cukup dahsyat Dengan varian delta Dan varian-varian Apalagi sekarang Ditemukan varian-varian Dan varian berikutnya Mungkin Pak Saiful Akan menambahkan ya Silahkan Ya baik Gelombang ketiga ini Saya kira Tidak seperti Gelombang kedua ya Karena kan Pendalian Dari kemarin Pemerintah kita Mengeluarkan kebijakan Yang sangat Kondusif Yaitu menerapkan Sistem PPKN Dari level 4 Sampai sekarang ini Sudah turun Level 3 Level 2 Bahkan ada yang Sudah level 1 Kan begitu Iya Artinya Pengendaliannya Sudah sangat Bagus sekali Ini masih mending Level PPKM Tidak kejona Kejona yang jadi Identik dengan Partai Lanjut Santai Pak Bejo Silahkan Lanjut Baik Kenapa Ini Ini nanti Kelanjutannya Kepada Kan prediksi Daripada Gelombang ketiga Itu kan Akhir tahun Akhir tahun Sama awal tahun Kan begitu Nah dari sekarang kan Pandeminya kan Sudah menurun Karena ini kan PPKMnya sudah Level 2 Level 1 Kan begitu Artinya sudah Sudah sangat 0,0% Iya Langkah yang dilakukan Selanjutnya adalah Diperkuat Pengawasan Tentang Prokes Oke Nah ini dia Ya Diperkuat tentang Vaksinasi Oke Bagaimana pandangannya Pak Seful Tentang vaksinasi Prokes Maksudnya Protokol kesehatan Sebagai syarat Pandemi menuju endemi Jadi Sejauh mana nih Pandangannya nih Saat ini kan memang Agak-agak kendor nih Saya saja sudah menurunkan Masker nih Iya Makanya itu Pengawasannya harus Diperkuat Contoh Seperti Tempat-tempat Hiburan Ya Yang Bukanya malam Itu ya Kemarin kan Bapak Menteri Pak Luhut Kan sempat Menyinggung Masalah itu ya Ada yang Bukanya sampai 2 jam 2 malam Terus ada yang Mengabaikan Kokesnya Dan sebagainya Artinya Di situ Dapat Memicu Daripada Kenaikan Covid kembali Apabila Pengawasannya Tidak Diperketat Baik Begitu Jadi artinya Kita tetap Harus Protokol Kesehatannya Tetap Dijalankan Gitu ya Pak Meskipun Sudah vaksin Karena ada yang Berangkapan Saya sudah vaksin loh Gitu kan Ada yang merasa Bukan sombong Si bangga mungkin ya Saya sudah vaksin loh Gitu Tapi tetap Presiden kemarin juga Presiden juga harus Mewajibkan Warga negaranya Harus Rakyatnya harus pakai masker Tidak kendor Gitu ya Pak Sefol Iya 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 Jadi walaupun sudah vaksin Ya tetap pakai masker Jadi kita menggunakan Masker ini Jangan sampai Kita berpikir Hanya untuk sesaat Jangan Kenapa Karena dari pandemi Menuju endemi Itu tetap Baru Kita upayakan Supaya Penularannya Tidak terjadi Peningkatan Oke Nah Cara-caranya kan Sudah jelas Satu Patuhi prokes Yang kedua Vaksin Dan jangan Stres Nanti pertanyaan saya Kan juga Nanti Bang Jad juga Harus menjawab nih Soalnya gini Bang Bangsa Indonesia Ini kan rakyatnya unik Bang Yes Pak Sefol Rakyatnya unik Iya Mau dibilang bandel Tapi patuh Tapi mau dibilang Kita cukup bangga loh Indonesia Dengan negara tetangga Yang Covid-nya makin Terus Bertambah Bahkan Rumah sakit itu Kayak kita serangan kedua Yang bulan Juli lalu Juni-Juli lalu Tapi di Indonesia Sudah bebas Sudah kendur Sudah PPKM Sudah landai Gitu kan Itu kenapa tuh Karena memang pandangan masyarakatnya Atau karena Seperti apa itu Pola pikirnya Mungkin Pak Sefol punya pandangan sendiri Jawaban sendiri Indonesia ini memang Iya begini Gimana gimana Indonesia ini kan luas ya Iya Dan masyarakat Indonesia ini kan berdiri dari berbagai macam suku Oke Dan semuanya itu memiliki karakter Iya betul Ada yang kasar Ada yang halus Betul Ada yang tingkat pemahamannya bagus Iya Ada yang ya umum standar dan sebagainya Nah disitu Pada prinsipnya Indonesia itu adalah memiliki ciri khas kebersamaan dan gotong royong Oke Itu yang tidak bisa ditinggalkan Setuju Faktor kebersamaannya itu ya Kali ya Bang Zaid Nah Oke Iya Baik Baik Pak Sefol nanti saya hubungi lagi Soalnya kita akan membuka lentelfon Untuk para sobat Radio Muara Tetap di Radio Muara Terima kasih Oke Bang Zaid Gimana nih Cara pandang kita nih rakyat Indonesia nih Kan Ada yang pro kontra dengan pemerintah Awal ada covid Abang juga kan Covid aja gak percaya Gila udah kena baru percaya Betul Betul Belum masyarakat yang bandel-bandel waktu itu kan PSBB Betul Seakan-akan hak kita gitu kan Kayaknya dirampas gitu kan Iya Sebagai pandangan hukum kan pasti kan Orang hukum nih pasti tahu persis kan Mereka juga butuh makan Siap Sedangkan copit itu juga gak pergi-pergi Seperti apa Bang Seperti apa Iya jadi kembali lagi Yang tadi sudah apa namanya Presiden kita sudah menetapkan Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 Yakni Indonesia sudah Apa namanya covid ini Covid-19 di Indonesia ini sudah ditetapkan sebagai bencana nasional Ya Nah ketika Sudah keadaan sudah Emergensi Ya tentunya kalau kita melakukan aktivitas kita akan terserang begitu kan Betul Tapi lagi-lagi sebagai warga negara yang baik Warga negara Republik Indonesia yang baik Dan dari kacamata hukum berdasarkan pasal 9 Undang-undang kesehatan dan karantina Itu kita semua Mbak Kita setiap orang Setiap orang berarti semuanya kan Ya Itu diwajibkan Dan mempunyai Kewajiban Untuk Serta mendorong dan memajukan kesehatan kita semua gitu loh Ketika ada program dari pemerintah Untuk menanggulangi dan mencegah covid-19 Dengan cara vaksinasi Yang tadinya ya masyarakat kita acuh tak acuh gitu kan Ketika divaksinasi sehingga menjadi keadaan yang normal New normal gitu loh Jadi endemi ya kalau bisa disebut ya Betul betul Kita juga undang ya para sobat silahkan yang mau telepon 0878-48693 Ini 12 penelpon bolehlah kita angkat Tadi ada yang sudah ingin bertanya Silahkan para sobat Next juga ICF akan menghadirkan sosok dokter Biar kita tahu siapa-siapa saja yang tidak boleh divaksin gitu kan Tapi sekarang kan ada vaksin yang aman untuk mereka-mereka yang comorbid ya bang ya Betul 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 Abang juga tidak takut dong pastinya ya Oh enggak enggak Abang bisa mewakil dari mereka-mereka yang comorbid loh bang Oh iya bisa maka dari itu Gimana seperti apa Apa namanya Kenapa kita sharing Kenapa tadi aku pribadi sharing pengalaman kena covid Apalagi kena ada comorbid di dalam paru-paru Yaitu paru-paru Itu adalah Semoga diharapkan dengan ceritaku ini Orang-orang juga tidak takut akan vaksin gitu loh Karena memang tidak lain dan caranya satu-satunya adalah vaksin gitu loh Supaya kita herd immunity kita tuh akan bertambah Bukan berarti syarat untuk keluar negeri dan syarat kemul ya bang? Bukan, 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 bukan Kalau itu ya bonusnya Oh iya Bukan hanya main di genteng aja Main yang jauh bang Iya siap Mbak Lita Silahkan Tapi jangan lupa Mbak Lita Apa itu? Kalau kita ada vaksin Jangan sampai protokol-protokol kesehatan diabaikan Jangan sampai Ah gue ada vaksin Gue gak usah ini, gak usah ini, gak usah ini Nanti malah bumerang jadinya Betul Ngegampangin itu ya Siap Mbak Lita Ya baik para sobat silahkan Yuk di 0878-408693 Tadi sudah ada yang mau ingin bertanya Tapi terputus oke Kita masih undang lagi Dan ini jadi menarik ya para sobat ketika masih ada warga yang takut Karena komorbit Ternyata Abang Jad ini klopor nih jahat-jahat nih bang Harus nih, harus memotivasi lah bang Sebenarnya banyak semua Sudah seperti ya apa namanya Covid bukan sebagai aib lagi sekarang Tapi bagaimana aib itu diciptakan ke hayat publik sebagai Taming buat kita semua lah Contohnya bukan aku aja yang ngomong ini Dediko Burzer Oh iya Dia kurang apa sehatnya Kurang apa Sehatnya Coba Iya Dia kena juga malah sampai Bade sitokin tolong Iya kena badai sitokin Waru-warunya sampai itu Waduh Baik Sebagai praktisi hukum Nih Abang Jad nih Sebagai praktisi hukum Menyikapi Vaksinasi Adakah pasal juga yang Pembelaan sebagai warga negara Indonesia Itu hak loh Hak loh Bahwa gak vaksin juga gak apa-apa Atau Pemerintah kan punya kewajiban Yuk rakyatnya sehat Ada gak sih Bang Penentangan terhadap Terhadap Warga itu Program itu ya Sebentar Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya Ini sama Mama Ipan Mama Ipan suka jadi Bang Jad bisa siapa dulu Ya Halo Mama Ipan Sehat-sehat terus Halo Alhamdulillah gimana ini dokter ya sehat Wah kebetulan kita dokternya bukan dokter spesialis ini Kita dokter hukum ini gimana Dokter hukum Dokter hukum juga sama Kalau kita gak ada hukum Kak Caw itu Bang Betul Mama Ipan silahkan Ini Abang Jad kita Gimana-gimana ada pertanyaan Ini Mau tanya Boleh Kan Mama Ipan punya riwayat Punya asma Sama darah tinggi Mungkin sangat ini Ada detik ini Agak-agak takut Gimana gitu Gimana selusinya ya Oke Asma Berarti belum vaksin Belum Soalnya kan Dengar cerita Kan kalau punya riwayat Asma Darah tinggi Apa-apa Kan gak boleh Katanya gitu Oke 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 Ipan nanti kita jawab ya Ada lagi pertanyaan yang kedua Itu saja Ya itu aja mungkin Jadi angan-angan gitu Pengen tolong diperjelas Biar gak Gak takut Ya Percaya diri gitu Makasih ya Sama-sama Sama Pak Dokter Dokter Hukum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Amin Kita didoakan Oh iya Amin Berarti apa nanti Kuliah lagi ya Bang Kuliah lagi Di belakang ACC Baik Berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari Dari Umi Arin Umi Arin Sehat Pak Dokter Dokter Hukum Waduh Kita satu orang udah panggil dokter Dua orang udah panggil dokter Amin 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 Umi Arin di Pak Gaden ya Iya Subang Subang ya Mau cerita lain ya Boleh Ceritanya gini Kan Umi Punya Anak dua Yang dua-duanya Hidup di Ponok Kesantren Pak Yang di Subang Kelas Delapan MCS Jadi kelas Tiga Kelas dua Oh dua Oke Kelas dua Yang satunya Kelas Tiga Tiga liat Oke Kelas dua belas SMA Iya Yang di Subang Sudah ditaksin dua kali Alhamdulillah Yang di Sirbon Baru satu kali Pak Nah kalau Pertanyaan Umi Arin Gini Itu Seberapa Tahankah Vaksin itu Di lingkungan Ponek Kesantren Oke Soalnya kan Pak Dokter Hukum Gimana Ya baik Ya ya Karena ada kekhawatiran Dari orang tua ya Karena kan Pesantren itu full Banyaknya Anak-anak santri Baik Baik Ini spesifikasiku Sebagai lawyer ini Mbak Lita Gitu loh Tapi kalau kita bicara Apa namanya Secara psikologis ya Mbak Lita ya Ketika orang Apa namanya Mau khawatirkan vaksin itu Kenapa 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 Itu balik lagi Kepada diri kita sendiri Mbak Lita Ini kita bukan bicara Sebagai dokter Bukan sebagai lawyer ya Mbak Lita Pribadi Pribadi Yang kebetulan Komorbid Yang kebetulan Komorbid Dan kita Tinjau dari aspek Psikologis kita Komorbid itu Penyakit bawaan ya Mungkin tidak beda jauh Dengan apa yang dirasakan Mama Ipan Oke Silahkan Beliau ada asma Dan darah tinggi Kalau abang ada Ada paru-paru Kita Oke Paru-paru kita Sebenarnya Waktu Juni itu Belum-belum kenal Badesitokin Mbak Lita Iya Tapi setelah Dikoburzer viral Kan itu Badesitokin Baru ramai Sebenarnya Penyakit-penyakit Komorbid lainnya pun Itu Luar biasa Udah Udah krusial sekali Gitu kan Nah Artinya Siapa sih yang bisa Menyembuhkan kita Gitu loh Artinya bukan obat Obat itu cuma perantara Orang-orang support kita Juga perantara Tapi balik lagi Kepada kita sendiri Kita mau sembuh gak Gitu loh Pribadi kita mau sehat Atau tidak Iya betul Kalau mau sehat Ya artinya Kita harus Menghalau segala Ketidakmungkinan Gitu loh Mbak Lita Mungkin begitu sih Untuk menyemangati Untuk menyemangati Bukan menjawab Dari ruang likub dokter Iya Jadi gini Pak Pak Seful Halo Pak Seful Halo Iya Jadi tadi Ya kayaknya sih Bang Sehat ini Cucoknya di dokter hukum Karena kebetulan Beliau ini kan Komorbid Gitu kan Jadi ternyata Menginspirasi Mereka-mereka yang Belum vaksin Tapi punya riwayat Gitu loh Punya penyakit bawaan Maksudnya Begitu Mungkinkah ini memang Harus tugas dari Pihak dokter juga Untuk mensosialisasi Itu bahwa aman Gitu kali ya Pak Pak Seful Gimana Tanggapannya Beliau Pak Cahit ini kan Sebagai tokoh yang Terlibat langsung ya Beliau punya Komorbid Dan pernah Positif Covid Yes Dan mengalami Sakitnya Covid luar biasa Kan begitu Itu bisa menjadi Inspirasi Dan bisa Membantu Memberikan informasi Kepada Masyarakat luas Bahwasannya Covid itu memang ada Betul Nah satu lagi Pak Seful kan Orang pesantren nih Oh sama kita Abangda Abangku Sama kita abangku Enggak tadi ada yang bertanya Ibunya pesantren Artinya mereka khawatir Karena kan Aman gak sih Di pesantren itu Yang mobilitasnya Cukup tinggi gitu Nah ini Pak Seful Ditanya sama Balita Pak Seful yang menjawab deh Abang menambahkan Abang nambahin Aku nanti menambahkan Abangda Silahkan Silahkan Pak Seful Singkat saja Iya Pesantren itu kan Memang mobilitasnya Sangat tinggi Rata-rata pesantren itu Memang Tidak lepas dari kunjungan Baik para wali santri Atau mungkin Tamu-tamu dari yang lain Kan begitu Makanya Beberapa bulan yang lalu Bahkan sampai Presiden sendiri Kan turun langsung Meninjau Pelaksanaan Vaksinasi Door-to-door yang ada Di pesantren Bersama badan Intelijen negara Nah itu Itu suatu kebanggaan Buat dunia pesantren Apalagi baru saja Hari santri kemarin ya 22 Oktober Abang santri juga Alhamdulillah Dan terbukti Mbak Lita Terbukti Penularan COVID Di pesantren Hampir tidak ada Doa-doanya Kali manjur Ya mungkin begitu Alhamdulillah Itu kabar baik ya Jadi ini buat para ibu Yang menyantrenkan Anak-anaknya Tidak perlu khawatir Abang tambahkan dikit bang Khawatir itu perlu Oh siap Khawatir itu perlu Karena Kita menghadapi Lawan yang tidak nyata Oh siap Gitu kan Lawan yang tidak nyata Bukan magis sih Bukan magis Ya magis Tidak magis sebenarnya ya kan Tapi ada Tapi ada Khawatir boleh Khawatir perlu Tapi gak boleh berlebihan Berlebihan Setuju Karena tadi Pak Seful juga sudah Meyakinkan Alhamdulillah Tidak ada ya Pak Seful Ya Tidak ada Tapi hampir tidak ada Hampir tidak ada Meskipun beberapa Ada yang positif Dan sempat ada Melakukan perawatan Baik Singkat saja Di closing statement Kita kali ini Karena memang Waktunya sangat terbatas Pak Seful Tema kita kali ini Mengenai Vaksinasi dan prokes Syarat penting Ubah pandemi menjadi endemi Closing statement Sebagai penutup Silahkan Baik ya Yang pertama Kesimpulannya Kita bangga Terhadap Bapak Presiden Yang mengambil Kebijakan yang sangat cepat Dan tepat Bahwasannya Indonesia adalah Negara terbaik Dalam melaksanakan Vaksinasi Yang mana Vaksinasi itu Adalah salah satu Daripada upaya Untuk Menekan Penularan pandemi COVID Yang mana Pandemi Akan menuju Menjadi endemi Dan kita Sebagai masyarakat Ayo kita Beradaptasi Kadar diri Bahwasannya Kesehatan itu Adalah penting Dan selalu Menjaga Mematuhi Protokol kesehatan Begitu Baik Abang Silahkan Oke terima kasih Mbak Lita Closing statement Seperti apa Jadi Apa namanya Segala regulasi Yang sudah dibuat Dan sudah Dilaksanakan Atau payung hukum Kita Kita Ubat kata Dan segala aturan Terkait kebijakan Untuk memasuki Vaksinasi ini Mbak Lita Itu memang Sangat-sangat Diperlukan Tapi balik lagi Kan Kita bilang tadi Kita udah Jadi balik lagi Untuk tercapainya Apa namanya Tingkat keberhasilan Yang maksimal Tentunya Harus didorong Kepada Semua elemen Gitu kan Bukan dari Disupport oleh Artinya kan Dengan kita Takso disini Itu adalah Kita Sembari Mendorong Dan memajukan Ayo lah Kita bersama-sama Kita bisa kok Gitu kan Mudah-mudahan Garda depannya Betul Sebagai Kita semua lah Mbak Lita Mbak Lita kan tadi Pernah ya Kalau itu ya Pernah juga ya Pernah kita Semangat Bang Semangat terus Buat Bang Seful Sama Bang Zaid Satu kata Selamat Hari Santri ya Udah lewat Mbak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Halo Selamat Hari Santri ya Udah lewat Selamat Hari Santri Sudah lewat ya Abang Da Semoga kita Bisa bertemu Bisa berjumpa Di kemudian hari ya Abang Da ya Berbagi ilmu lagi ya Apalagi ini Sarjana hukum juga Jadi senior kita ini ICF nambah satu jam lagi nih ICF kena cah satu jam lagi Baik Sukses Bang Seful Sukses Mudah-mudahan program ICF juga sukses Bang Zaid juga sukses Terima kasih Sukses untuk kita semua Sehat-sehat Jangan lupa ICF juga terima kasih Sukses buat ICF Dan Radio Muara Terima kasih para sobat Mudah-mudahan Menginspirasi kehadiran Bintang Tamu kita Baik dari praktisi hukum Pengamat kebijakan Dan pemilik Itu Satelit Abang Abang mau nanya Oh iya Besok bisa ya Kita ngomong di Kemudian hari ya Abang Da Gimana Bang Seful Pak Seful Ditantangi Bang Zaid itu Biar jadi returnernya kita Insya Allah siap Terima kasih Saya Lita Kita pamit dengan ucapan Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum